Setelah berhasil membawa Indonesia lolos dari babak grup Piala Asia untuk pertama kalinya, pelatih Sinteyong mengaku mendapatkan tawaran melatih negara lain. Saya pikir ini gak lazim ya, yang terjadi di manapun mungkin ya, apalagi kalau kita berkaca kita di Eropa, dimanapun itu biasanya seorang pelatih kalau sudah akan mengakhiri katakan seperti STY, 31 Desember 2023 akan berakhir, itu sudah dibicarakan di tanggal 1 Januari 2023. Setahun sebelumnya sudah harus diperpanjang. Nah, kalau tidak diperpanjang itu berarti si pelatih itu punya hak untuk sudah bebas. Istilahnya lah, kalau dipemain sudah free transfer lah. Seorang pelatih itu bisa memilih klub manapun. Pada saat nantinya, apalagi dalam waktu seperti saat ini kan, di Desember, sekarang sudah bebas. Jadi kalau ada negara-negara lain ingin mengambil di Sinteyong, ya oke-oke aja. Terserah, tapi kan semua berpulang ke STY. Nah, tapi kan kemarin sudah ada pembicaraan dengan Ketua Umum. Jadi itu akhirnya bahwa akan diperpanjang, dilihat lagi sampai Piala Asia. Itu tadinya di Qatar, di senior. Sekarang junior, U23 dia bawa lagi, lolos. Dan makanya dikasih sampai bulan Juni. Mestinya kan ini jangan, tambah aja durasinya. Dan jangan setahun, mungkin jatah setahun. Mau tiga tahun, mau lima tahun. Jadi menurut Bung Toil gimana tuh? Kalau misalnya tidak sesuai target, apakah perlu masih dipertimbangkan lagi? Kalau Bung Toil, sekarang pun kalau saya Ketua Umum PSSI, saya berhentikan. Kalau buat saya. Tapi kan kalau Ketua Umum PSSI, Erick Toil ini kan fair gitu kan. Dia bilang saya profesional gitu kan, saya selesaikan yang kontrak yang sudah disepakati. Sampai Juni, kan begitu. Cuma kan yang kemarin itu kan ngaco, makanya menurut saya. Baru, kalah-kalah-kalah baru menang dari Viet 610. Keesokan harinya, langsung media, bahkan ada yang menyampaikan apa? Video terbuka, minta perpanjangan kontrak. Kan nggak masuk akal itu. Soal apakah Sintai Yong akan stay atau Sintai Yong akan out, itu semuanya kebijakan ada di PSSI. Tapi yang perlu dipahami oleh semua, bahwa pergantian pelatih itu bukan sesuatu yang haram. Pergantian pelatih itu bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Itu semua hak dari federasi setelah melakukan hasil evaluasi yang dilakukan. Dan masalahnya juga kita melihat ada di Liga. Di Liga 1. Karena nggak ada striker Indonesia yang produktif. Yang produktif adalah pemain-pemain asing. Yang bermain di posisi striker. Bahkan hampir semua klub mengandalkan pemain-pemain asing di posisi striker. Ini juga masalah yang serius. Saya justru berharap akan ada regulasi dari PSSI yang meminta kepada klub-klub yang berpartisipasi di Liga 1 agar memakai striker lokal. Tapi kembali lagi kepada kualitas. Para striker yang diberikan kesempatan. Artinya bukan berarti klub tidak memberikan kesempatan kepada para striker. Tapi ketika diberikan kesempatan dan mereka sulit mencetak gol, ya tentu klub juga harus melihat dong progres dari timnya. Manajemen harus melihat progresnya seperti apa. Jadi artinya kembali kepada kualitas dari para striker yang kita punya sekarang. So no way out. Mau tidak mau sekarang perlu mencari pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain di posisi striker. Mungkin banyak juga yang akan protes. Lah kenapa lagi nih mencari pemain diaspora Indonesia? Karena ya sekarang jalan keluarnya adalah dengan cara seperti itu. Kecuali ya kita punya banyak stock striker. Bahkan di level U20 dan juga di U17 kan kita gak punya banyak striker yang bagus. Oke lah ada arkan kakak. Tapi kan dia juga belum konsisten dalam urusan mencetak gol. Prospek kita cerah. Cuman kita harus lebih bersabar. Jangan dengerin suara-suara yang Sintayong out lah. Harus menang lah bla bla bla. Udah kita harus dukung Sintayong. Tapi kalau seandainya, seandainya kontrak Sintayong gak diperpanjang, That's okay. Dalam arti kita harus move on. Semoga ada pelatih yang bisa menjalankan programnya Sintayong. Kalau gue pribadi, gue pengen Sintayong diperpanjang. Jelang bentrokan di kualifikasi Piala Dunia 2026, pengakuan jujur dilontarkan salah satu media Vietnam untuk Timnas Indonesia saat ini. Media Vietnam mengakui mental baja yang kini dimiliki para pemain Timnas Indonesia semenjak berada di tangan Sintayong. Timnas Indonesia dinilai sudah mengalami kemajuan bersama Sintayong hingga membuat Vietnam merana di Piala Asia 2023. Pengakuan ini dilontarkan jelang pertemuan Vietnam melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mau tidak mau, bisa tidak bisa Filipe Trousier dipaksa membawa Vietnam memetik kemenangan dalam pertemuan tersebut. Duel Vietnam melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Pertandingan leg pertama digelar di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta dan leg kedua di Stadion Medin, Hanoi. Kekalahan di Piala Asia 2023 sangat mencoreng wajah sepak bola Vietnam, hasrat mengebu ditunjukkan agar The Golden Stars membekuk skuad Garuda. Meski begitu, Trousier diprediksi tidak akan mudah memetik kemenangan atas Indonesia, berkaca pada pertemuan di Piala Asia 2023. Kekalahan Vietnam di ajan tersebut juga membuat Trousier dalam tekanan besar hingga bayang-bayang pemecatan mengikutinya. Diakui Soha.vn, jika Trousier gagal memberi kemenangan dalam dua pertandingan melawan Indonesia, maka sosoknya terancam dipecat dari posisi pelatih. Dua konfrontasi dengan lawan asal negeri ribuan pulau itu merupakan laga yang harus dimenangkan oleh tim Vietnam, tulis Soha.vn. Indonesia bukan lagi lawan yang mudah diintimidasi saat menghadapi tim Vietnam, mereka sudah mengalami kemajuan. Sedangkan tim Vietnam sedang dalam masa sulit di bawah asuhan pelatih Trousier. Kalah dari Indonesia di Piala Asia 2023 jadi sinyal peringatan. Kesulitan untuk dua pertandingan Maret mendatang. Kegagalan itu pun menyebabkan Trousier menghadapi banyak tekanan. Bahkan jika tim Vietnam tidak bisa melunasi utangnya kepada Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Perancis itu berisiko tidak bisa mempertahankan posisinya, imbuh mereka. Kondisi ini mengingatkan kembali saat timnas Indonesia membuat Trousier dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Qatar di Piala Asia 2004. Sementara rekor Trousier melawan timnas Indonesia sebagai pelatih Vietnam juga belum berada di level terbaik. Kalah di semifinal SEA Games 2023, lalu kembali menelan hasil yang sama di fase grup Piala Asia 2023. Kualitasnya sebagai penerus Park Hang Seo kini dipertanyakan banyak fan sepak bola negeri Naga Biru. Berita selanjutnya, mantan pemain naturalisasi Biopolin minta kontrak Sinta Eeyong sebagai pelatih timnas Indonesia diperpanjang. Eks pemain timnas Indonesia yang sudah kenyang pengalaman di Liga Indonesia, Biopolin angkat bicara soal isu kontrak Sinta Eeyong sebagai juru taktik skuad Merah Putih. Pernyataan tersebut disampaikan eks pemain Persipura Jayapura periode tahun 2007-2017 saat diwawancara oleh kanal Youtube Tommy Deski. Seperti yang diketahui, Biopolin berjasa membawa tiga trofi Liga Super Indonesia kepada tim kebanggaan kota Jayapura tersebut. Biopolin juga sempat mencatatkan satu penampilan bersama timnas Indonesia. Saat itu, pemain kelahiran Kamerun tersebut tampil lawan Myanmar dalam laga uji coba di Stadion Glora Delta Sido Arjo, tanggal 30 Maret tahun 2015. Usai pensiun, Biopolin saat ini maju sebagai salah satu calon legislatif Kalek DPRD kota Jayapura pada pemilu 2024. Biopolin menyinggung isu perpanjangan kontrak Sinta Eeyong ramai di media masa. Pelatih asal Korea Selatan tersebut hanya memiliki waktu hingga Juni tahun 2024 bersama timnas Indonesia. Sinta Eeyong sendiri masih punya asa untuk tetap bertahan sebagai pelatih timnas Indonesia jika sukses memenuhi target di Piala Asia U23-2024. Eks pemain Persipura Jayapura tersebut mengaku bahwa Sinta Eeyong layaknya seorang pelatih pada umumnya yang butuh waktu buat mengembangkan kerangka tim. Baginya, Sinta Eeyong adalah figur yang cocok untuk memadukan setiap potensi pemain di timnas Indonesia. Selain itu, Biopolin merasa bahwa pelatih 53 tahun tersebut sudah menerapkan strategi yang sesuai dengan timnas Indonesia. Dirinya juga berpendapat bahwa Sinta Eeyong sudah memberikan perubahan signifikan selama menjadi pelatih tim merah putih. Kalau soal Sinta Eeyong ini, aku pernah jawab ini waktu ikut lisensi AAFC di Jakarta, ujar Biopolin dilansir dari Youtube Tommy Deski. Saya pikir Sinta Eeyong sama dengan pelatih-pelatih lain. Kalau diberi waktu untuk kerja, pasti bisa, tapi kalau diberi waktu pendek, pasti susah. Apalagi kan ada pemain-pemain baru di setiap saat, harus tahu mereka padu sama siapa, terus kita mau terapkan strategi seperti apa. Jadi, saya pikir sebelum mereka bicara soal ini, saya pernah bilang kalau Sinta Eeyong harus diperpanjang kontrak. Ya, setelah itu, kita bisa melihat ada perubahan sehari-harikan. Jadi, itu namanya tim dan namanya seorang pelatih kalau dikasih waktu pendek kadang-kadang tidak berhasil. Terus kita harus punya tangan dingin ya yang lebih bagus di kepelatihan. Jadi, saya pikir selama waktu yang telah diberikan kepada dia, Sinta Eeyong, hasilnya baik dan bagus, ujarnya. Saat diminta untuk menegaskan sikapnya, pemain kelahiran Kamerun tersebut sepakat bahwa Sinta Eeyong harus mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ya, saya setuju, tegas Biopolin. Legenda Timnas Indonesia, Hamka Hamzah membela Sinta Eeyong dari kritik tak berdasar yang kerap dilontarkan orang-orang yang melabeli dirinya sebagai pengamat sepak bola. Menurut Hamka Hamzah, seorang yang menganggap dirinya sebagai pemerhati sepak bola, harus menyampaikan kritik dengan dasar yang kuat. Hal tersebut disampaikan Hamka saat menghadiri wawancara bersama dengan Sport 77 ofisial. Ia membela juru STY karena sering dihujani kritik yang menurutnya tidak beralasan. Sinta Eeyong selaku pelatih Timnas Indonesia, belakangan memang mendapat banyak kritik dari berbagai pihak. Salah satunya yang paling gemar, menyentil, STY adalah Tommy Welly alias Bung Tawel. Hamka punya saran kepada para pengamat sepak bola agar melontarkan kritik yang bebas dari ujaran kebencian dan memiliki dasar yang kuat. Salah satu caranya disebut Hamka dengan mengajak sosok yang berkecimpung dalam sepak bola seperti mantan pemain, pelatih, dan lain-lain saat membahas kinerja Sinta Eeyong. Buat teman-teman pengamat, kalau mau berbicara ajaklah pemain bola. Jangan berbicara dengan yang bukan di dunia sepak bola, kata Hamka. Jadi butuh pengamat untuk mengkritik untuk memberikan masukan yang membangun. Tantangan buat yang dikritik bahwa saya tidak bisa berleha-leha, harus memberikan yang terbaik, karena kalau tidak, akan dikritik. Harus ada keseimbangan, cuma kalau untuk dibilang tidak ada progres, bukan waktunya dulu, sambungnya. Terima kasih telah menonton!